Kekayaan Tekurian memang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah halayak ramai saat ini, setelah pria asal Aceh tersebut digugat cerai oleh sang istri, Ria Ricis. Harus diakui, semenjak Tekurian resmi menjadi suami dari YouTuber ternama itu, nama dan karir Tekurian kian melambung tinggi di panggung hiburan tanah air, hingga saat ini. Berbagai pekerjaan terus berdatangan kepadanya, dengan kontrak kerja, yang begitu fantastis. Tak ayal, dari pekerjaan tersebut, kekayaan Tekurian kian bertambah, hingga bisa mengoleksi barang-barang mewah, dengan harga ratusan juta rupiah. Dari pekerjaannya itu pula, Tekurian juga sudah berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergensi di tanah air. Selain itu, Tekurian juga kian melebarkan bisnisnya di berbagai bidang, baik itu bisnis kuliner, restoran, maupun lainnya. Tak hanya itu, pundi-pundi rupiah Tekurian juga datang dari media sosialnya, seperti Instagram, Facebook dan Youtube. Dari semua itu, maka tak heran, jika kekayaan Tekurian saat ini diprediksi tembus di angka puluhan miliaran rupiah. Sebelumnya, seperti yang diketahui, kabar tak mengenakan tengah menimpa pasangan selebria Ricis dan Tekurian. Diketahui, Ricis baru saja mengajukan bugatan cerai kepada suaminya. Bugatan cerai tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 melalui sistem Echor. Hal ini pun telah dikonfirmasi langsung oleh Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk nama tersebut, sudah mendaftar di Kepaniteraan Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari, atas nama Ria Yunita dan Tekuru Syariandi, kata Taslimah, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, terkait penyebab keretakan rumah tangga pasangan muda ini belum dibeberkan secara jelas. Taslimah menyampaikan, alasannya berkaitan dengan anak, pengasuhan, dan biaya hidup. Alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan. Itu alasannya, kata Taslimah, dikutip dari CNN Indonesia. Lebih lanjut, Taslimah enggan menyampaikan penyebab lain yang membuat YouTuber kenamaan ini mengajukan bugatan cerai. Alasan cerainya ada, tapi masih secara global. Belum secara spesifik di sini, lanjutnya. Sekadar informasi, sebelum menikah dengan Ricis, Tekurian bukan berasal dari kalangan selebritas. Tekuru Syariandi atau yang lebih dikenal Tekurian, lahir di Langsah, Nagloi Aceh Darussalam, pada 4 Oktober 1994. Pria berusia 29 tahun ini bukan berasal dari kalangan selebritas. Namanya mulai dikenal setelah diketahui dekat dan resmi menikah dengan Ria Ricis. Mulanya, Rian berprofesi sebagai pegawai bank milik BUMN di Provinsi Nagloi Aceh Darussalam. Namun, saat itu demi hubungannya dengan Ria Ricis semakin dekat, ia memutuskan berhenti kerja dan ikut berpindah ke Jakarta. Kehadiran Rian pun semakin dikenal setelah seringkali muncul bersamaan dengan Ria Ricis. Lalu, keduanya menikah di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 12 November 2021. Dari pernikahan ini, Ricis dan Rian telah dikaruniai seorang anak perempuan cantik, bernama Kat Raifa Aramoan yang saat ini berusia 1 tahun 6 bulan. Selain dari itu, setelah Kemal Palevi, muncul lagi sosok yang ikut nimbrung di kasus perceraian Ria Ricis dan Tekurian. Dia adalah Fahmi Aditian, mantan asisten almarhum Olga Syahputra. Fahmi Aditian diduga memberikan komentar di akun Lambe Turah soal perceraian Ria Ricis dan Tekurian. Hal ini pun diketahui salah satu akun fanbase sang selebgram. Untung aja ada pengadilan agama, biasanya kan dia kalau sudah bosan, main tinggal-tinggal aja, kata Fahmi Aditian. Komentar Fahmi Aditian sempat mendapat balasan dari seorang warganet. Si warganet ini mengatakan, lelaki yang pernah berseteru dengan Maghvera tersebut telah lupa diri. Sebab dulu telah ditolong Ria Ricis. Ria Ricis lupanya membaca komentar Fahmi Aditian. Ibu satu anak itu lantas membalas ucapan laki-laki tersebut di salah satu unggahannya. Terima kasih Fahmi, aku tahu orang baik, uja Ria Ricis. Fahmi Aditian yang membaca pesan Ria Ricis, akhirnya menghapus komentar tersebut. Ia mengatakan tengah berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi.